Intro Arema FC baru mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Cili, Havia Roca. Ini tak lepas dari catatan buruk dalam 5 pertandingan terakhir Arema FC. Di bawah kendali Havia Roca, Arema FC menelan 5 kekalahan beruntun. Yakni dari Madura United, Bayangkara FC, PSIE Semarang, PSS Leman, dan PSM Makassar hasil minor ini membuat manajemen Arema FC gerah sehingga mereka ingin perubahan di sektor pelatih. Sebenarnya, Roca sudah melakukan segala cara untuk membangkitkan tim Singo Edan. Satu aspek yang didilai lemah adalah daya gedor di lini depan. Adahal, semua penyerang sudah dicoba. Mulai Abel Camara, Dedik Setiawan, M. Raffi hingga Kusejiah Harigudo Hasilnya, Arema FC tetap menelan kekalahan dan tak sanggup mencetak bol di lima laga beruntun. Di sisi lain, pelatih 45 tahun ini agaknya lebih layak dicap apes karena dari segi kolektivitas tim. Faktanya, Arema FC sangat baik dalam hal penguasaan bola. Musim ini, Javier Roca sudah menangani dua klub yang mana semuanya berujung pahit. Dia mengawali musim ini sebagai pelatih kepala Persik ke diri. Tapi baru tiga pertandingan berjalan, Roca lengser karena Persik hanya meraih sekali imbang dan dua kali kalah. Kabarnya, ada ketidakcocokan antara klub dengan dirinya. Roca juga tidak mendapatkan kebebasan meracik formasi waktu itu. Sehingga Persik tampil kurang maksimal dan ada di papan bawah. Roca akhirnya kembali ke Liga 1 di Pekan 9 bersama Arema FC. Masuknya sempat membuat pro dan kontra di kalangan supporter. Ternyata, kebersamaannya dengan Arema juga tidak lama. Pelatih 45 tahun ini menjalani 12 pertandingan dengan Arema. Hasilnya, lima kali menang dan tujuh kali kalah. Terparah, lima kekalahan terjadi secara beruntun. Sehingga manajemen memintanya untuk mundur dari kursi pelatih kepala. Artinya, roka musim ini membela dua klub Liga 1 hanya dalam 15 pertandingan saja. Berbanding terbalik dengan musim lalu, saat itu roka masuk di tengah jalan sebagai pelatih Persik. Dia membawa tim itu selamat dari degradasi. Bisa dibilang roka satu-satunya pelatih asing Arema di Liga 1 yang tidak pernah merasakan kemenangan saat bermain di kandang sendiri. Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Dia menjalani debut sebagai pelatih Arema di momen yang sulit. Singo Edan langsung dihadapkan dengan tim sekelas, Persib Bandung pada 11 September 2022. Arema yang baru beberapa hari ditanganinya takluk dari Persib 1-2 di depan puluhan ribu Aremania. Sebuah debut kelambaginya. Setelah itu, roka menjalani laga kandang lagi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Lawannya Persibaya, Surabaya. Sebuah partai yang sulit karena harus melawan rival abadi. Hasilnya, Arema kembali kalah 2-3 dari Persibaya. Sebuah sejarah kelambagi Arema. Ini kali pertama Arema FC kalah dari Persibaya di Malang. Kekalahan ini membuat tragedikan juruhan pecah. Aremania turun ke lapangan dan berujung penembakan gas air mata. Sebanyak 135 korban jiwa melawang akibat kekacauan tersebut. Imbasnya, Arema disangsi tak boleh bermain di Stadion Kanjuruhan sampai akhir musim. Jadi, roka pelatih Arema yang tak pernah memberikan kemenangan di kandang sendiri. Justru lima kemenangan yang dibuatnya terjadi saat Singoedan main di luar Malang. Tragedi Kanjuruhan merupakan pengalaman kelam dalam sepak bola Indonesia. Roka merasakannya sebagai pelatih klub yang terlibat langsung dalam tragedi itu. Andaikan roka bisa membawa Arema menang dari Persibaya, mungkin ceritanya akan berbeda. Roka mengaku ini jadi tragedi pertama yang dirasakannya. Dia melihat beberapa supporter yang meninggal di ruang ganti. Dia ikut merasa bersalah. Namun di sisi lain dia harus terlihat tegar. Karena roka juga punya pekerjaan membangkitkan mental pemainnya pasca tragedikan juruhan. Beberapa hari pasca tragedikan juruhan, roka jadi sorotan sampai ke negaranya, Chile. Keluarga besarnya sampai media disana kaget dengan peristiwa besar ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.